Kasus COVID-19 di Kota Pekalongan akhir-akhir ini meningkat, berimbas kasus meninggal karena COVID-19 juga bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pekalongan berharap tak ada kasus meninggal karena COVID-19 lagi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Saminta mengungkapkan bahwa kasus meninggal karena COVID-19 yang dimakamkan oleh BPBD mengalami peningkatan dalam satu pekan ini. Namun saat ini untuk makam Sapuro masih bisa untuk memakamkan lima jenazah. Selama ini jenazah kasus COVID-19 dimakamkan di makam Sapuro sedangkan untuk makam di Karangmalang ini masih diajukan menunggu kebijakan dari wali kota. Untuk sementara masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan telah mengizinkan untuk memakamkan jenazah COVID-19 di makam Kelurahan Setempat. Nanti kalau terpakses sekali meredah kami sudah melapor ke sekadah untuk makam yang di Karangmalang. Mungkin itu juga akan diminta untuk kesedianya, namun kami belum tahu persis nanti bagaimana perkembangannya. Yang tawaran kritisnya kritis atau bagaimana Pak? Ya, tadi saya ngomong sama penggali kuburnya masih bisa seperti itu. Satu sampai lima ini bisa. Berarti sudah diberikan atau nanti berikutnya Pak? Ya, ini kemarin saya laporan sama beliau. Namun bagaimana barangkan nanti ada perteman hari ini saya sampaikan untuk kondisi berikutnya akan kita hendak lanjut. Karena itu kewangan pemerintah juga ya, kewujudan kemana nanti kami ambil langkah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Selain itu juga memahami kondisi kota Pekalongan seperti apa mampu menerima jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di lingkungannya. Romy Soeharto, Patik TV, melaporkan. Terima kasih.